Ataupun Percekcokan Seperti itu Mudah-mudahan kalian bisa mengatasinya Dan tidak mengadu kepada Siapa-siapa Kalian sendirilah Yang mengatasinya itu Kalaupun sudah terlalu rumit Macam Buru kami Si Rahel Itu disampaikan aja Kenam burunya Kalaupun ada dalam hatimu tidak cocok Dengan perbuatan beri kami ini Begitu juga sebaliknya Beri kami juga Kalau memang tidak ada Yang merasa cocok dalam pandangan Beri kami Biar kami bisa Mendidih anak kami ini Karena selama ini pun Buru kami ini Lebih banyak di luar Sekolah Tapi walaupun begitu Selalu dalam Pantauan kami Apalagi Setelah berpulangnya Mamaknya Rasanya berat Sekali untuk Mendidik anak kami Jadi selama Mamaknya Sudah tidak ada lagi Tapi begini pun Dia terus Untuk mengejar Cita-citanya Sampailah dia Kejar Setelah Samanya SMA pun Dia Dan kuliah Di pekan baru Itu selama 5 tahun Kurang lebih Jarang berkumpul Dengan kami Dia hanya Sekolah 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 Setelah temanku Dia pun Dia juga Terus Berantau ke Jakarta Yang tadinya Untuk Mencari kehidupan Yang lebih baik Untuk bisa Membantu Banyak mungkin Tapi setelah Mamaknya Sudah tidak ada lagi Rasanya sudah Sulit Tapi setelah Di Jakarta Rupanya Dia pun Setelah dapat Jodoh Alhamdulillah Mudah-mudahan Kiranya Beri kami ini Dan Ibu itu kami Bisa mendidiknya Karena orang itulah Yang lebih dekat Di Jakarta Nantinya Kami disini Cukup jauh Untuk memantauannya Kan Tapi Syukur Allah Bila Anak Buruh kami ini Tidak bertindak Di luar Alhamdulillah Yang negatif Alhamdulillah Saya Sebagai orang tuanya Banyak Puji syukur Beri Allah Subhanahu wa ta'ala Yang begitu Sulitnya Itu membesarkan Anak kami Itulah harapan Ayah Dan mereka kami Hairuddin Dan ibu Yang dari Jakarta Mereka Kira-kira Syukur Buruh kami ini Kalaupun Ada mungkin Yang kurang Baik Orang itu Lihat Di dalam Mengarungi rumah tangga Nantinya Kiranya Ibu itu kami Bisa menyampaikannya Kepada saya Karena Mama Sudah tidak ada Lagi mungkin Yang memberi Nasihat Kalaupun Dia kurang Baik Di mata Orang itu Kami Begit juga Beri kami Haruddin Kalau memang Ada hal-hal Yang kurang Baik Lihat Dari Tingkah Laku Buruh kami Ini Mohonlah Disampaikan Kepada Ayah Biar kita Bisa Sama Dan Saya pun Mungkin Tidak banyak Hal-hal Yang bisa Saya sampaikan Ini Apa yang Disampaikan Ayah Dan Uwak Uwak Ini Upa-upah Ini Berbesar hati Kiranya Kalian Dan Nanyainlah Yang bisa Ayah Berikan Saya sudah Kain Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nasihat Orang tuana Senari Masuk Mahitatu Kudana Ataupun Kehanggi Tidak Nambur 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 Tung Beda Cendak Lah Hidolo Kudana Kehanggina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat Berbahagia Pada Pagi Hari Ini Kita Bersyukur Karena Berkumpul Di rumah Keluarga Kita Harahab Ini Mudah-mudahan Kepada Buru Kami Ini Ataupun Babere Kami Ini Menjadi Keluarga Yang Bahagia Jadi Kalaupun Nanti Di Hari Tuhanya Mudah-mudahan Mempunyai Keturunan Yang Banyak-banyak Jadi Kalau Seandainya Ada Katakanlah Dulu Keretakan Sedikit-sedikit Itu Hal-hal Yang Biasa Kalau Bisa Dihadabilah Dengan Segala Yang Dengan Berkepala Dingin Jangan Cepat-cepat Mengambil Keputusan Yang Kurang Bagus Jadi Mudah-mudahan Untuk Kemudian Menjadi Keluarga Yang Berbahagialah Kira-kira Segitalah Dulu Yang Kami Sampaikan Karena Banyak Lagi Saudara-saudara Yang Mau Menyampaikan Kata-kata Nasihat Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Hima Kedukun Tu Wak Jadi Adung Lupa Oh Kehangi Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Walahala Walahala Quataillahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang Pertawa Marilah Kita Panjakan Puji Syukur Kali Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mana Kita Terdiri Nikmat Kesehatan Dan Nikmat Kesempatan Kita Untuk Berkumpul Di Rumah Kami Ini Yaitu Dalam Rangka Acara Pernikahan Anak Kami Dengan Isikora Kairuduin Dan Selanjutnya Dan Acara Upah-upah Nantinya Selanjutnya Selawat Berikan Salam Kuala Ruhminyum Kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Alayhi Salam Mudah-mudahan Di hari Kelak Nanti Kita Mendapat Safa Darinya Amin Ya Rok Al-Alam Yang Kami Hormati Kehanggian Nak Boroh Liat Kopkom Sol Kon Amin Adir Bang Son Jadi Di Son Adong Sa Ini Langsung Sajam Sudah Untuk Sitari Teteh Penganten Nah Ini Tari Disini Ada Upah-upah Yang Dibuat Yang Dibuat Ayah Lak Kami Orantuamu Cuman Ini Hanya Sebagai Besar Hati Kami Aja Kepada Kelihana Kegembiraan 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 Kepada Kelihana Jadi Disini Sudah Lengkap Semua Dan Nanti Di Apalagi Ini Semua Ada Artinya Cuman Wak Kurang Tahu Mengartikannya Nanti Sampaikan Wak Amu Itu Jadi Saya Kira Ini Pun Karena Kau Sudah Menjadi Istri Dari Sudah Resmi Kelihatan Suami Istri Dan Kedepannya Kau Pun Udah Ibu Rumah Tanggal Pandi Pandilah Kau Mengambil Hati Suamimu Dan Mertuamu Itu Dan Jangan Lupa Kau Ninggalkan Sholat Lima Waktu Masa Remajamu Sudah Habis Sudah Mulai Melangkahkan Hidup Baru Sebagai Istri Nangga Saya Kira Ada Itu Aja Karena Ada Yang Yang Nampai Kata Kata Saya Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Tuh Ada Lagi Yang Mau Menambah Dari Kahanggi Pareban Abang 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 Adang Bapak Siang Siang Yang Istrinya Burah Rahat Ini Dari Laki-laki Anak Ada Laki-laki Anak Burah Rahat Sebetulnya Ini Kan Dari Banyak Bungan Sebetulnya Dia Tidak Ada Tapi Karena Tidak Ada Mungkin Bisa Tidak 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 ada yang lupa di tahun mengucapkan salat wa salam ini arwah di nabi bintang ini nabi Muhammad sallallahu wa lalaih salam yang merlapasakun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad seterusnya bahat hormat ini barisan yang memuat suhu ini kehangi anak burung ini sudah di tahun yang sudah di tahun yang berlaku di tahun jadi ini sudah berlaku di tahun ini sudah di tahun yang tertambahan yang sudah di tahun yang sudah di tahun mudah-mudahnya menjadi rumah keluar kita bisa melakukan warahmat kita berlaku putih matah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa warahmatullahi wabarakatuh ada yang lupa kira-kira habis anak burung habis 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 masuk matumu orang bosoni mora ima sian sungai guaya abangi sayuri ini 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 terima kasih 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 mudah-mudahan mudah-mudahan terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah mereduhkan dari alam tiga kapal dalam menerang ini Jangan lupa selamatkan salam kepada Nabi Muhammad kita sendiri walaikasalam Sini nang Cuma inilah nang upah-upah yang dapat kami sama ayahmu Ini pun nang menjadis darah lagi dari pokoknya nang mulai hari ini nang kau bukan gadis lagi nang memang kau masih muda tapi tuha kali nang pikiran nangnya kau pun bere mulai hari ini tinggal ke lala jamu udah menjadi orang tua pandai kau menuntun anakku ini anakku ini enggak tahu apa-apa harus kiri yang menuntun disana kalau ada kesalahan anakku ini saya ingin kecil kalau ya bere apun enang tadi pandai-pandai kau ambil hati suamimu mertomu laki-laki mertomu perempuan enang minta tolong kami kalau ada angin dari Jakarta sana kami ciumi nang sebaik wangi cuman ya nang jangan kehidupan kami yang busuk ya nang ya ini nang kayak mana yang bulatnya telur kayak gitu lah bulatnya rumah tangga kelim ya nang ya ikan mas yang ada gue nang selesai apa saya rasa pagi ma'amu nang raptu gini nang raptu toru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adon lobe naman ambaik ah kahanggi paraiban tambahihamu masyawati adon lobe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul dari ruangan rumah ibu tuku ini untuk mengupah-upah permain kami ini jadi ini pun tadi mayan biar penadong be umakmu madung doh doh ya esok namayanda jadi untuk tobang doa mong lalu dibagas ni namburu mu malu malu mong buah namburu doh anak na iyon jadi tapi otpe anggi kaisurahol kamu parmenon malu kamu mandidik na nasibu atas mong lalu mong lalu mong lalu mong lalu mong lalu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 artinya kita selalu merendahkan hati merdongan merukung Tuhan laksudik dan diginjang nih bulung netolu ujung kenapa harus tiga adat batak tidak terlepas dari dalihan netolu itunya artinya itu jadi di atas ini indahan jadi dipu indah indahan jadi dipu hambeng ihat sayur udang nepetu sungai kira manu nani homolan mungkin dojira ham uluni hambeng sunadokunakeningan hambek si maradat tua hambek si maradat tua haporas misi turkis inna namarudun merbahat bahat koras samujala turkis sihat alaman dibangan batu sabde mula kamu tupayu panyabungan terus kota jakarta tapi ingat jangan lupa amal ibadat ya itulah artinya ihan ihat sayur ikan-ikan mas ihat sayur ini mungkin gak palah gitu gak palah kamu begitu mengerti ini inilah ajaran secara adat tadi sudah tulang sampaikan yang pertama tadi ucap kabur yang wajib yang kedua disampaikan secara adat yang ketiga secara umum mungkin kamu karena udah lama disana mungkin sikit banyak kamu sudah kurang mengerti ini bahasa batak ini udah kurang mengerti ini apa namanya ini tradisi ini ya tentunya episode yang ketiga akan tulang sampaikan secara umum karena kayak tulang sampaikan tadi secara formal kamu sudah lebih tinggi dari kami sini yang rata-rata karena kamu tadi kalau gak salah saya beri kami ini SE ya nah ini SPD kan nah udah lebih tinggi kamu dari kami kalau secara formal tapi non formalnya mungkin kami belum kalah kenapa belum kalah kami sudah lebih banyak makan asam garam dalam menjalani kehidupan ini ya tentunya ini akan saya sampaikan secara umum hari ini adalah hari peresmian kamu perkawinan kawin kak ya ingat mungkin S1 S sampai S7 pun tak ada di pelajaran di sekolah ini kak keamanan dari dunia sampai akhirat siapa yang mencari keamanan baru kami ini ditinggalkannya orang tuanya di bagian batu ditinggalkannya adiknya ditinggalkannya semua saudara di bagian batu mencari perlindungan dari dunia sampai akhirat mendapatkan kamu anak nina buruna tualaman nipah nyabungan yang berdomisi di Jakarta ingat itu ya A asmara dalam rumah tangga besok keluar buku nikah itu bes baca di pasal 3 asmara dalam rumah tangga tertuang itu apa itu W K A W I N W waspada dalam berbicara waspada dalam berbuat waspada dalam bertindak mana kewaspadaannya itu kalau dulunya kamu beri pulang jam 2 jam 3 ke rumah kami gak tahu itu mungkin mama yang lebih tahu mama ibu tahu kami yang lebih tahu kalau sudah menjadi kepala rumah tangga tinggalkanlah itu jangan lagi ikuti yang dulunya pulang jam 2 jam 3 ke rumah kenapa kalau dulu mungkin mama aja yang repit kalau sekarang sudah ada istri yang menunggu di rumah jadi jangan lagi dibiasakan yang dulunya pulang jam 2 jam 3 kalau sudah punya istri punya keluarga sudah ada tanggung jawab jangan lagi seperti itu kalau namun hilang terus mungkin tak bisa aku pun bukan bukan orang baik-baik aku kalau di waktu muda mungkin terlebih bandar pun aku tapi berangsurlah di kebangi bre ya ii kalau di dalam olahraga bahasa sekarang zaman minilum ini informasi ataupun instruksi siapa yang memberikan informasi instruksi kepada rumah tangga kepada istri kamu ya bre mana informasi itu kalau ada mau acara kamu juga kesana kamu kesana aku kesana kalau ada umpanya yang yang perlintah keluarga iyalah kamu lah duduk kesana ke tempat mama aku ada umpanku penting kalau enggak sama-sama ada waktunya sama-sama itulah itulah salah satu yang kanyarakan kamu mengajari burun kami ini tentunya itu semua kalau secara adat tidak terlepas dari iboto kami namburunya ajarihamu itu burunayon asuleng pinjilu cian ajaran di adat batak yang terakhir k-a-w-i-n netral kenapa dibilang netral yang dulunya bapak satu sekarang sudah dua yang dulunya mama satu sekarang sudah dua mama kandung sama mama mertua tentunya ini harus diberlakukan sama ketidak netralan inilah yang sering menjadi malapetaka di dalam rumah tangga datang mau nanti kau kasih minum cus manis datang dulu kau kasih minum cus baik itu pun sudah setengah galas sifat-sifat yang kayak gini jangan inang sifat-sifat yang kayak gini jangan bere berlakulah netral terhadap kedua orang tua baik bapak kandung mertua ibu kandung dan ibu mertua jadi setelah pelaksanaan ini setelah mengucap kamu tadi buruku sudah menjadi seorang istri bereku sudah menjadi seorang suami kan itu artinya disitu jadi ingat menjadi seorang istri itu jangan hanya pandai ngomong saja aku kan sudah menjadi seorang istri aku kan sudah menjadi seorang suami i ikut kalau mungkin di KTPmu itu masih pekerjaan ikut orang tua pekerjaan mahasiswa besok bilang sama kepala desa pak KTP saya bisa ditukar ini enggak pak saya sudah menjadi seorang istri pekerjaan ikut suami kalau kepala desa enggak mau aku rasa kepala desa harus dicukar lagi ya S sabar dalam menjalani rumah tangga banyak godaan banyak cobaan terutama sekali kalau cobaannya akan datang mungkin tak usah kita kita beberkan satu persatu tapi yang ingin kami tekankan ingin kami pesankan kepada kami sabar ini dimana letaknya kalau dulu sebelum kamu berumah tangga bangun jam tujuh jam lapan nyuci diri di seluruh mamak nanti aja itu paling-paling mamak yang garu-garu kepala tapi kalau sudah menjadi seorang istri jangan lagi enak seperti itu yang dulunya kamu bangun jam tujuh jam lapan kalau sudah menjadi seorang istri kurasa mamak-mamak ini semua ditanya janganlah sekali-kali duluan suami bangun daripada istri iya bu ya itu agak japa orang perjolotong suaminya ingoce di mana oke suaminya itu sabah semasa udah pendang kepala tes janganlah sekali-kali bangun duluan suami daripada istri sabarlah menjalani ini semua S su apa tadi oh istri duluan ya IST taat kepada suami gak perlu takut kenapa gak perlu takut sudah ada undang-undang KDRT yang diakui pemerintah disahkan oleh negara bahwa sudah ada hak dan kewajiban seorang istri bukan bisa takut nanti kalau agak jahat kan sudah melanggar undang-undang KDRT jadi gak perlu takut kepada suami tapi taatlah kepada suami kalau tidak salah seorang ustad mengatakan seorang istri tidak bisa meninggalkan rumah tanpa seizin suami mungkin-mungkin gak salah seperti itu taat kepada suami R rahasia di dalam rumah tangga semua kami ini yang sudah adanya rahasianya di dalam rumah tangga salah satunya mana kalau suami pulang jam 8 dulunya jam 8 jam 9 atau jam 11 jam 2 jangan bilang-bilangkan sama orang itu buru jangan bilang-bilangkan sama orang kalau dalam ajaran adat Batak jangan ngadu sama Batak itu ajaran adat jangan nanti bapak berini pulang jam 1 jam 2 sampai bapak itu gak boleh itu sudah menyalahkan dalam ajaran adat Batak nampu rumah inak panggadu aduan ya itulah rahasianya i istiqomah kalau dalam bahasa uak kalau saya tidak salah istiqomah itu apa coba ingat-ingat dulu kalau kalau mama entah bapak salah ngomong astagfirullahaladzim berarti mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki istiqomah ya itu untuk baru kami menjadi seorang istri kepada mereka kami setelah ucap kabul sudah menjadi seorang suami s-u-m-a-i su-s-u-a-m-i suami s-u-a-m-i setia 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 nya dimana mungkin tak perlu lagi kami sampaikan karena kamu sudah lebih tahu daripada kami menjabarkan dan menghayati apa arti setia u ukwa ukwa itu mungkin secara Islam pemimpin kan jadi kamu yang memimpin buruk kami Jangan kamuarahkan dia ke jurang Jangan kamuarahkan dia kepada Perilaku yang kurang baik Itu harapan kami Karena sudah menjadi ukuah Mampaat Apa mampaknya kita menjadi seorang suami Salah satunya Kalau anak kakak kita Anak-anak pergi ke pasar Pergi main-main ke jalan itu Eh nak, bereh Jangan kamu ke situ, nanti datang kereta Kalau kamu duduk dulu aja Inilah salah satu mampaknya Yang sudah menjadi kepala rumah tangga Jangan ke situ, nanti datang kereta Nanti kamu ke rumah tangga Itulah mampaknya S, U, A tadi belum ya A baru M, I A, amanah Kalau zaman sekarang banyak orang yang bilang Jodoh di tangan hansib Itu orang lain itu Ini sudah diamanahkan Kamu yang memimpin guru kami ini Kamu yang akan mengarahkan guru kami ke jalan yang diri Allah Yang tidak melanggar aturan-aturan adat Dan aturan-aturan agama Kamu yang memimpin ini, amanah Sudah diamanahkannya ini sama kamu Bukan jodoh di tangan hansib Mampat itu tadi Baru I Istri perdana istri koma Pengertiannya Kenapa suami Kok I di belakang Istri kok I juga di belakang Kok bisa begini ya Kan itu pertanyaan dalam hati Apa yang kita ambil dari sini Apa yang kita ambil dari huruf ini tadi Walaupun itu tidak tersurat Tapi tersirat di hati kita Jangan lupa lima waktu sehari semalam Ya Jangan lupa lima waktu sehari semalam Apapun yang kita cita-citakan Tanpa ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin tidak akan tercapai Apapun yang kita inginkan Mungkin tidak akan tercapai Jadi dari semua ini Kalau itu bisa kamu laksanakan Kalau saya dengar tadi Dari baik dari udamu Baik dari naudamu Baumu semua Pintanya Doanya Setelah kamu melaksanakan Pertekaan tadi Ucap kamu tadi Ucapkan tadi Apa Rata-rata semua pintanya ini Doanya ini sama Semoga kamu Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Dan warokmah Ya Itu semua tujuannya Kok semua bilang kayak gitu Jangan kita hanya pandai berucap saja Keluarga yang sakinah Mawadah Dan warokmah Kalau dalam kehidupan sehari-hari Apa artinya ini Keluarga yang bahagia Penuh dengan kasih sayang Penyanyi itu aja ada dengar Ada yang bilang Kalau saya tidak salah Jangan kau serami Emas dan permata Tapi seramilah dengan cinta Dan kasih sayang Ya kan Itu kan Masa-masa kita Lagu itu populernya dulu Jangan kau serami Emas dan permata Tetapi seramilah Dengan cinta Dan kasih sayang Itu harapan kami Mudah-mudahan Apa yang semua Disampaikan itu tadi Semoga Semoga Apa yang mau diabaramu Atau Dapat dokunya Kengan Jujung Mau di sima Jujung Asa ulang Hami menjadi Turiturani halak Alihanggiat Mahamugabih Turani halak Kami masih sadar Kami masih mengakui Bahwa Walaupun baru kami ini Sudah Sarjana pendidikan Baru kami ini Masih kurang ajar Masih banyak yang Belum kami ajarkan Jadi tentu Nah Hamumah itu Mengajar Hamumah Lai Mengajar Nah Nesap penyambungan Ulang niat Pijil Cian ajaran adat Ulang Pijil Cian ajaran agama Asah kami bangga Kami tidak mau Mendengar Baru Nanyokaduan Nusat Dipanyabun Hidup kau kalah Buru Nanyona kurang ajar Hapi Hamina Masih cukup Hami ajari Walaupun kami menyadari Masih banyak yang belum Kami ajarkan Jadi Hamik Kepingin Orang Pijil Saya berkata Hagin Berkata Baru Banyo Buru Baru Baru Ngunggu Satu Baru 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 berharapkan kita hormat kita akan berpengaruh di Jakarta jadi menurut tradisi di Alakita tapi jangan lupa amal ibadah jadi untuk terakhir mari kita sama-sama untuk selanjutnya untuk lebih menyempurnakan kita memohon kepada Allah SWT apa yang kita ceritakan apa yang kita inginkan agar dirudi Allah SWT maka dalam hal ini saya serahkan kepada adik saya di samping saya untuk memba menutup dengan doa astagfirullah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah